Kita akan beritahu selanjutnya, Tribuners BI Maluku siapkan Rp10,2 miliar untuk ekspedisi rupiah berdaulat di Banda hingga Serak. Bank Indonesia atau BI kembali menggelar ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2024 di wilayah Provinsi Maluku selasa 6 Agustus 2024. Bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut atau AL, ekspedisi rupiah berdaulat di Maluku menyambangi 5 pulau yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Yakni diwirinama di Pulau Seram, Pulau Kur, Pulau Terangan, Pulau Sera, dan Pulau Banda. Program ini mulai 6 Agustus hingga 12 Agustus 2024 dengan jumlah uang yang disediakan sebanyak Rp10,2 miliar. Pelepasan tim ekspedisi rupiah berdaulat 2024 di Maluku dilakukan di Pelabuhan Lantamal 9 Halong Selasa. Direktur Kepala Grup Perizinan dan Pendukung Departemen Pengelolaan Uang Rupiah BI Agus Susanto Pratomo mengatakan program ini telah dilakukan 12 kali di Maluku. Program ini bertujuan membantu memastikan uang rupiah layak edar dan memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah NKRI dengan jumlah yang cukup dan pecahani yang sesuai. Lanjutnya, sinergi dengan TNI AL ini sekaligus bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat di wilayah 3T tentang kedaulatan negara dari sisi ketahanan ekonomi melalui program Cinta dan Bangga Rupiah. Sementara itu, asisten operasi kasal Laksda TNI Yayan Sofian mengatakan, kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara BI dan TNI AL. TNI Angkatan Laut sebagai garda terdepan memiliki tugas menjaga dan menegakkan kedaulatan NKRI, sama halnya dengan BI yang juga menjaga kedaulatan negara dari sisi ketahanan ekonomi. Lanjutnya, tribuner tim ekspedisi juga akan menggunakan KRI Dorang, yang merupakan salah satu ujung tombak TNI Angkatan Laut dalam menjalankan tugas menjaga keamanan laut di perairan Maluku dan sekitarnya. Ia berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat wilayah 3T untuk mendapatkan uang yang layak edar. Terima kasih. Jangan lalui kegiatan sosial yang dilakukan oleh Pak Indonesia, lalu kegiatan pendidikan dan sebagainya. Jangan lalui kegiatan sosial yang dilakukan oleh Pak Indonesia, lalu kegiatan сотруд. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah menonton!